Menentukan dan menyiapkan sebuah media tanam Dengan segala faktor pendukungnya Sebuah media tanam dengan beberapa faktor pendukungnya Perlu diketahui satu persatu Bisa memberikan kesiapan yang baik Dengan faktor yang ada di dalamnya Baik itu pemberian kuku secara teratur Dengan intensitasnya ya secara periodik yang terprogram Jadi walaupun semuanya itu ada di dalamnya Tapi kita perlu memberikan konsentrasi pada sebuah media tanam Yang lebih jelas itu satu persatu akan saya urai disini Agar sebuah media tanam bisa memberikan performanya secara baik Dan benar pada sebuah tanaman Yang telah disiapkan untuk memberikan Suatu keindahan pada bentuk tanaman itu sendiri secara baik dan benar Beberapa hal faktor penting ya pada elemen itu Disini akan saya uraikan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya ya Jadi beberapa unsur ini sangatlah penting yang harus ada yang terkandung pada sebuah media tanam Kita awali dari yang pertama yaitu unsur pencampuran ya Atau jenis campuran media yang ada di dalamnya Beberapa unsur itu bisa ada pada salah satu contoh yaitu Sekam mentah atau sekam bakar Pasir malang atau mungkin juga kekupit Kompos dan sebagainya Disini kita harus mengenali atau mengetahui Dari unsur-unsur yang kita berikan sebagai bentuk pencampuran dalam media itu Agar bisa menyesuaikan dari setiap karakteristik setiap tanaman yang berbeda ya Karena setiap tanaman itu memiliki pertumbuhan yang berbeda dengan karakteristiknya itu Ada yang sangat membutuhkan banyak penyiraman, air atau juga hanya sekedar kelembapan saja Hal yang terpenting yaitu untuk mengetahui unsur media Atau pencampuran dari setiap ragam jenis ini Kita harus mengetahui dengan bentuk dan sifat yang dimiliki pada setiap campuran yang kita berikan ya Pada media itu Salah satunya seperti ini kukupit Kukupit ini dia sifatnya dia menyerap nutrisi Juga air pada waktu dilakukan penyiraman Tapi dia juga harus diberikan tidak boleh berlebih ya Sesuai dengan porsinya saja Berikutnya Ini adalah sekam bakar ya Kalau sekam bakar ini Sifatnya dia mengikat air ya Walaupun bisa digunakan sebagai bentuk pencampuran di dalam media Tapi penggunanya tidak boleh berlebih Karena dia sangat mengikat air ya Jadi penggunaannya menyesuaikan karakteristik tanaman yang akan kita pakai di dalamnya nanti Untuk menggunakan media ini Memang kita perlu mengetahui sifat-sifat dan Apa yang bisa diberikan pada media campuran ini Sesuai dengan yang kita inginkan Juga tanaman yang akan kita Terapkan pada media tanam itu Ini adalah Mos ya Ini mos kering Ini bila Dicampurkan Untuk pencampuran Dalam media tanam Dengan Perjadinya fermentasi yang cukup lama Dia akan memberikan banyak unsur lelahara ya Ini cukup bagus ya Terutama untuk tanaman-tanaman jenis aroid Ini sangat diputuhkan Ini pakai cacah ya Ini bisa digunakan sebagai media tanam Kayak jenis tanaman paku Tapi dia juga bisa dicampurkan untuk tanaman-tanaman jenis aroid juga ya Ini sifatnya dia lembab dan poros Iya dia juga memberikan asupan banyak unsur hara disini nantinya Jika sudah terjadi fermentasi yang lama Seperti ini Pakis cacah ini Berikutnya adalah kohe kambing ya Jadi ini kotoran hewan ya Dari binatang kambing ya Jadi seperti ini perwujudannya, ini juga memberikan asepan yang terbanyak untuk unsur hara seperti ini. Ini yang sudah mengalami fermentasi ya, jadi keperan hewan itu kohi kambing ini yang terbaik adalah yang sudah mengalami fermentasi dan dia perwujudannya seperti ini. Walaupun ada 1-2 yang masih utuh tapi persentasenya hanya sedikit saja ya. Berikutnya lagi adalah pasir malang ya, ini adalah perwujudan dari vulkanik ya, dari gunung berapi. Ini sepatnya juga porosis, membantu untuk sirkulasi air pergandaan, air juga masuknya udara ya, sebagai penyerapan oksigen yang dibutuhkan. dibutuhkan oleh akar sebagai pertumbuhan pada tanaman tersebut. Ini untuk unsur pencampuran ya, yang terakhir yang bisa saya berikan ini adalah yang paling familiar ya di para penyata tanaman yaitu sekamentah. Ini biasanya penggunaannya untuk pembibitan biasanya lebih banyak prosentasenya digunakan. Ini juga bersifat menyimpan air, tapi dia juga poros ya. Tapi perlu dilakukan sterilisasi dulu sebelumnya, sebelum digunakan karena dia mengandung banyak bakteri ya. Bila kita tidak mencucinya lebih dulu atau direndam semalam baru biasanya kita bilas lalu kita pakai. Itu penggunaan yang terbaik adalah melalui proses tersebut. Fermentasi juga bisa terjadi di sini dan akan menimbulkan jamur atau bakteri ya. Bila kita tidak mensterilisasikan yang terlebih dahulu. Elemen yang berikutnya, yang kedua yaitu porosis ya. Jadi salah satu elemen terpenting yang harus ada pada sebuah media tanam ya. Jadi memiliki sifat poros. Jadi poros itu juga presentasenya juga berbeda ya. Dalam arti kata poros, benar-benar poros. Air yang dilaluinya itu harus benar-benar sirkulasinya lancar. Atau dia menyimpan nutrisi dan air dari sisa air yang kita siramkan. Tetapi dia tidak menyebabkan over water ya. Jadi hanya bersifat kelembapan. Untuk memberikan kelembapan pada tanaman itu memang juga menyesuaikan dengan karakteristik tanaman yang akan kita tanam. Dan harus kita ketahui dan pahami terlebih dahulu sifat dari unsur-unsur campuran yang akan kita berikan nantinya. Ini adalah poros ya. Poros ya. Poros yang memang diperlukan menyesuaikan tanaman ya. Atau karakteristik tanaman tersebut ya. Di sini yang saya maksud adalah salah satunya jenis untuk tanaman aroid. Ini sudah mengalami unsur beberapa campuran di dalamnya seperti ini. Jadi ada sekam, ada kompos, juga ada pakis cacah yang lebih halus lagi ya. Ini memang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman aroid seperti ini. Nah di sini akan saya berikan langsung ya praktek yang dimaksud poros itu seperti apa. Di sini akan saya lakukan penyiraman ya pada media ini. Nah di sini saya lakukan penyiraman ya. Nah di sini air akan langsung mengalir di bawahnya ya, keluar. Nah ini maksud daripada poros adalah seperti ini. Jadi air tidak tersimpan, perlebihan yang menimbulkan overwater dan terjadi pempusukan akar ya. Jadi di sini media hanya sifatnya mengikat sementara ya dan memberikan kelembapan saja. Elemen yang ketiga ya yang di sini yaitu yang saya maksud adalah airi atau rongga ya. Jadi unsur rongga ini atau airi yang harus ada pada media itu sangatlah penting ya. Jadi dasar daripada media ini juga merupakan media yang dibutuhkan ya. Ini memang salah satu bentuknya itu berbeda. Tapi ini bisa merupakan pencampuran atau bentuk dari media sendiri yang mana sifatnya itu hanya untuk memberikan sirkulasi ya. Atau menyerap sedikit air yang memberikan kelembapan penguapan air untuk menuju atas dan memberikan suhu dingin. dan menimbulkan kelembapan pada media di atasnya. Jadi seperti ini ya. Ini terkantung pada pecahan genting, pecahan berta merah. Ini juga bisa kita berikan pasir malang seperti ini. Ini saya tunjukkan ya satu simulasi kecil ya dari apa yang diperlukan atau yang diputuhkan buat tanaman yaitu pada media harus mengandung unsur ya. rongga atau airi di dalam media itu sendiri seperti ini. Ini saya berikan kepada contoh padah plastik agar lebih transparan ya seperti ini. Jadi ini adalah pecahan genting, pecahan bata, pasir malang juga pakis cacah ya. Nanti bisa mengikuti pencampuran media lainnya menyesuaikan tanamannya ya. Nanti akan kita tanam di media ini. Ini contoh yang dimasukkan rongga seperti ini. Selain nanti air akan lebih mudah untuk mengalir keluar bila kita melakukan penyiraman secara berlebih. Dan kedua dia memberikan sirkulasi udara ya atau ruang untuk angin ini bisa memberikan asupannya dengan cukup yang diperlukan untuk pertumbuhan akar dan tanaman yang akan kita tanam pada media ini nantinya. Airi atau rongga ya yang dibutuhkan yang harus ada pada media tanam ini fungsinya ya. Selain untuk memberikan sifat poros ya seperti yang saya beri contohkan pada di awal tadi yaitu pada tanaman oroid. Ketua seperti ini. Selain air bisa keluar dengan baik, udara tetap ada pada sekitar ini dan memberikan oksigen ya yang baik pada akar. sehingga sangat membantu kelangsungan pertumbuhan pada tanaman itu nantinya. Ya ini tadi beberapa elemen yang terkandung beberapa unsur penting di dalamnya yang sangat dibunuhkan dan butuhkan hal untuk kelangsungan tumbuh. Kembang sebuah tanaman semoga memberikan motivasi juga inspirasi buat sobat hijau untuk lebih giat dalam bercocok tanam dan menghijaukan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!